Di tengah gemuruh industri, perfilman nasional, Komunitas Film Pendek Indonesia telah menemukan ruang kreatifitasnya sendiri. Dengan semangat eksplorasi dan semangat berkolaborasi, tentunya sebuah komunitas telah menjadi wadah bagi para sinias muda. Untuk mengasah bakat mereka, mengekspresikan ide-ide inovatif dan menghadirkan karya-karya penuh makna. Dalam komunitas film pendek, para sinias memiliki kebebasan untuk mengejar gagasan, gagasan orisinal dan bereksperimen dengan berbagai teknik pembuatan film. Seperti apa perkembangan film pendek di mata para sinias muda? Semua akan kami bahas tentunya dalam Injambi, sudah sejauh mana komunitas film pendek di Jambi melangkah? Bersama saya Nikulandari, inilah Injambi selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, senang sekali saya Nikulandari kembali memandu dialog kita pada malam hari ini tentunya dalam program Injambi. Dan Injambi akan selalu berusaha konsisten memberikan tayangan yang berkualitas, edukatif dan informatif tentunya untuk seluruh masyarakat kota Jambi. Dan di sebelah kita sudah ada narasumber yang hadir tentunya yang sangat luar biasa untuk menemani dialog kita pada malam hari ini. Untuk itu kita sapa langsung kepada Bang Zikri. Ini yang mana Bang Zikri? Ini Bang Zikri. Bang Zikri ini dari komunitas Baik Laku. Bagaimana Bang kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Senang ya diundang ke sini ya? Iya, senang. Dan mohon izin Bang Zikri kita beralih dulu untuk menyapa Bang Iwan Putra Rahmat. Selaku komunitas dari Silent Art. Benar ya? Betul sekali. Nah, gimana perasaannya diundang ke Injambi? Happy. Happy ya? Karena ini menjadi pengalaman baru buat saya. Oke, luar biasa. Berarti sudah siap kita berdialog ya? Sudah sangat amat siap. Luar biasa. Terima kasih. Dan terakhir kita sapa dulu mohon izin untuk Bang Zikri dan juga Bang Iwan ke Bang Robinson. Nah, ini Bang Robinson ini selaku dari komunitas Ruang Karya Production. Benar ya? Luar biasa. Berarti kalian bertiga sudah siap nih untuk kita berbincang-bincang hangat tentunya di Injambi pada malam hari ini ya? Baik, Bang Zikri, Bang Iwan dan juga Bang Robinson itu panggilannya ya? Gak apa-apa ya? Di segmen pertama ini nih, kita bakal perkenalan dulu nih ya dari teman-teman komunitas film dan kita juga biasanya sih disebut dengan sineas muda ya biasanya ya? Benar. Nah, sebenarnya ini masing-masing dari komunitas mana dan sejak kapan mulai terbentuknya? Mungkin bisa dari Bang Zikri dulu? Oke, baik. Jadi saya mewakili dari teman-teman komunitas film Baik Laku Cinema. Kebetulan Baik Laku Cinema itu sebuah komunitas yang dididikan tepatnya pada tahun 2020. Pas saat masa-masa pandemi. Jadi salah satu juga penyebab pandemi sih sebenarnya. Makanya terbentuk sebuah komunitas film. Oh, seperti itu. Itu dari Bang Zikri. Mungkin ada penjelasan dari Bang Iwan selaku dari komunitas Silent Art. Oke, sebelum kenalin saya Iwan dari Silent Art. Silent Art itu terbentuk dari 2021. Tapi sebelum Silent Art saya sudah berkecimpung di dunia kreator dari tahun 2018 akhir. Itu sebelum Silent Art itu namanya Free Art. Jadi kayak ada perubahan nama menjadi Silent Art di tahun 2021. Oh, seperti itu ya. Baik, Bang Iwan, Bang Zikri kita mungkin berada dulu dan kita bakal tanya lagi ke teman berikutnya yaitu Bang Robinson selaku dari komunitas Uang Karya Productions. Ini seperti apa Bang? Komunitas dari Abang dan sejak kapan nih didirikannya? Oke, sebelumnya perkenalkan kami dari komunitas Ruang Karya Productions. Termasuk komunitas baru juga di dunia perfilman di Provinsi Jambi. Untuk komunitas kami sendiri itu terbentuk di awal tahun 2022. 2022 berarti mungkin dari Bang Iwan dari komunitas Silent Art tadi ya. Yang mana Silent Art ini adalah nama kedua dari sinemanya ya. Betul, betul. Berarti dari tahun 2012, eh 2018 ya. 2018 sudah mulai. Dan itu terus kita beralih ke komunitas baik kelaku tadi didirikan pada tahun 2020. 2020, benar. Luar biasa. Dan berlanjutlah tadi ke Ruang Karya Productions ya. Iya, Kak. Di tahun 2022. 2022. Luar biasa. Dan semoga nanti di tahun-tahun berikutnya kalian juga bisa mengembangkan kreativitas-kreativitas di dunia perfilman ya. Amin, amin. Baik, sejauh ini nih dari teman-teman sineas nih ya, aktivitas atau kegiatan apa sih yang sudah dilakukan dari masing-masing komunitas? Mungkin dari Bang Robinson bisa menjelaskan? Kalau untuk kegiatan sekarang ya seperti memproduksi-produksi film pendek juga. Seperti itu ya. Kalau misalnya dari Saline Art mungkin ada penjelasan? Kalau dari Saline Art ya seperti biasa kegiatan produksi film itu pasti dan mungkin konten-konten lainnya mungkin seperti konten untuk sosmed, untuk TikTok, Instagram itu tetap berjalan. Dan yang fokus sekarang pun tetap ke film pendeknya itu. Oh gitu, berarti ada konten-konten melalui media sosial yang lainnya. Selain film pendek, kami juga mencoba untuk kreativitas di sosmed. Begitu, itu pesertanya atau pelakunya dari tim sendiri atau abang mengundang dari pihak lain atau harus casting kah? Atau bagaimana kah? Atau dari Saline Art sendiri yang mengatur semuanya? Itu tergantung situasi. Ketika di film pendek, otomatis kami butuh pemain dari luar atau talent kan. Tapi ketika untuk sosmed, untuk konten-konten di-talk atau itu ya biasa dari tim sendiri. Oh dari tim sendiri. Karena kebetulan ya kami satu hobi semua jadi mungkin ide-ide kreatif itu bisa muncul dari masing-masing tim gitu. Oke luar biasa. Mungkin kalau dari Bang Zikri nih bagaimana nih tangkapannya Bang Zikri? Untuk rutinitas ya? Iya rutinitas biasanya yang sudah dilakukan ya Pak. Kalau di baik laku ya, kalau di baik laku kita ada rutinitas tuh mingguan, bahkan bulanan, bahkan tahunan sebenarnya. Maksudnya sudah terjadwal ya? Iya benar. Seperti halnya kalau di mingguan itu setiap hari minggu kita sharing ya. Kita sharing yang buat talent-talen mungkin belajar acting, juga genre kita genre horror action. Jadi kadang juga belajar bikin koreo bareng, horror action kan. Nah kalau untuk bulanan, ya terkadang kita melihat hari-hari tertentu di dalam bulan itu. Misalkan di bulan Ramadan ya, mungkin kita berbagi takjil ya. Tidak terlepas lah juga dari dunia perfilman. Yang jelas kalau untuk tahunan kita targetin di komunitas kita, satu tahun itu produksi satu film. Oh gitu. Kalau misalnya untuk sejauh ini nih, mungkin kan aktivitas dan juga persiapan sudah dilakukan oleh sejumlah sinema, aktivitas kalian semua. Nah sejauh ini nih, apakah sudah ada yang namanya open casting untuk dari masing-masing komunitas? Dari Bang Robinson, Bang Ziki atau Bang Iwan sendiri? Mungkin Bang Ziki bisa dijelaskan. Kalau di kita ya, di baik laku sejauh ini kita belum berani open casting ya. Karena mengingat kalau open casting menurut kita, kita sanggup berbayar mereka. Kalau menurut kita ya, pada dananya. Nah karena kita ini semacam komunitas, yang memang misi kita itu memang mau ngembangin minat dan bakat teman-teman yang ada di provinsi Jambi. Jadi itu artinya ya, siapapun yang mau terlibat di dalam produksi film kita, maupun jadi tim, jadi talent, kita tetap rangkul. Jadi kalau umpama yang ada bahasa open casting ya itu artinya kita pilih-pilih segala macam. Sedangkan misi komunitas kita kan memang perakul teman-teman semuanya, ngasih kesempatan. Oke seperti itu ya. Dan untuk teman-teman dari komunitas sendiri nih, ini kan tergabung dalam satu wadahkah, atau ada Pak Guyuban sendiri, atau ada seperti tempat production house-nya, atau ada anggota ketuanya lagi, atau seperti apa? Mungkin Bang Iwan bisa dijelaskan? Kalau untuk sekarang kebetulan baru terbentuk, tapi dulu sebelum itu kita berdiri masing-masing, jalan masing-masing, dan punya visi-misi masing-masing. Kalau untuk sekarang kebetulan sudah terbentuk, jadi mungkin masih awal sih, sudah dibentuk, strukturnya sudah ada. Jadi sudah ada rumah produksinya sendiri gitu ya? Lebih ke tempatnya Pak Guyuban sih Kak. Oh Pak Guyuban. Pak Guyuban. Berarti jelasnya intinya komunitas dari Pak Guyuban sendiri ya? Iya benar, benar. Baik dari tim komunitas baik laku maupun dari salinat, berarti sama ya? Seperti Pak Guyuban gitu? Atau seperti apa? Kebetulan kami bertiga yang membentuknya. Yang tergabung. Oh yang tergabung. Berarti ini sama? Pendiri. Kami bertiganya dari background yang berbeda dengan jendera yang berbeda itu kayak mencoba untuk satu. Oh menjadi satu gitu, tapi dari komunitas masing-masing gitu ya, tapi disatukan dalam satu wadah gitu, atau sejenis Pak Guyuban tadi ya? Pak Guyuban sih lebih tepat. Oke luar biasa. Kalau penjelasan dari Bang Robinson sendiri nih, mengenai apakah sudah tergabung dalam wadah sendiri atau ini berbentuk Pak Guyuban atau seperti apa? Ya sama Kak. Sama ya? Nah kami bertiga ini termasuk pendirinya juga lah. Pencetus. Berarti emang benar-benar bergabung dalam beberapa komunitas, komunitas yang berbeda menjadi satu Pak Guyuban gitu ya? Oke luar biasa. Baik, Melissa kita akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Halo pemisah, terima kasih Anda masih setia dalam program Injambi dan kita bakal kembali lagi berbincang-bincang dengan narasumber kita yang sudah hadir tentunya di sebelah saya. Baik, di segmen kedua ini kita bakal ngobrol lagi nih ya sejauh ini mungkin bisa diceritakan kan ini ada yang tergabung atau mendirikan komunitas itu ada dari tahun 2018, ada dari tahun 2020, bahkan 2022 dari Bang Robinson sendiri. Apakah sebelum dari tahun 2018 itu belum ada komunitas sama sekali untuk pembuatan cerita pendek, film atau seperti apa? Mungkin bisa dielahkan Bang Iwan. Oke oke oke, karena kebetulan kan saya yang dari 2018 kan. Jadi kebetulan mungkin ya, mungkin di masa itu tuh untuk kreator itu memang bisa dibilang gak ada, karena memang sedikit. Karena dulu 2018 YouTube masih naik-naiknya kan, YouTube tuh baru mulai. Jadi di Jambi tuh YouTube masih hal baru gitu. Nah jadi kalau bisa dibilang sebelum itu tuh kayak belum ada, paling jaman itu masih Instagram yang megang, masih konten-konten Instagram yang lagi rambingkan. Tapi kalau untuk YouTube, mungkin di kota lain ada seperti di Kerinci atau di Bungu ada, tapi kalau di Jambi sendiri yang fokus ke YouTube dan memang jendernya film pendek, mungkin bisa dibilang saya duluan atau mungkin tim saya duluan yang berdiri ya. Karena memang sebelum saya berdiri, mendirikan tim, saya sudah mencari dulu nih. Saya mencari dulu tim kreator Jambi apakah ada atau enggak. Ada cuman ya mungkin di kota lain, di Bungu atau di Kerinci. Jadi di kota Jambi sendiri tuh kayak belum ada gitu. Bahkan saya cari di YouTube kayak kreator Jambi, YouTube Jambi tuh enggak ada, masih belum ada. Jadi mungkin bisa dibilang atau mungkin ngeklaim kalau dulu, kan dulu namanya free art. Free art project tuh mungkin bisa dibilang awal. Awal ibaratnya pemicu untuk yang lain untuk main ke YouTube. Karena kami dulu langsung main ke YouTube, enggak Instagram dulu kan. Oh gitu. Itu sih kalau dari setau saya dan sepengalaman saya begitu. Oke, kalau misalnya menurut dari baik laku nih, komunitas baik laku, seperti apa tangkapannya? Mungkin sebelum 2018 tadi kan dari Bang Iwan, mungkin ada tanggapan apakah ada dulunya komunitas yang setaunya dari komunitas baik laku? Ataukah seperti apa dalam pembuatan cerita pendek? Kalau sepaket tahun saya, sebenarnya kalau untuk komunitas itu sudah beberapa sudah ada sebenarnya, sudah didirikan di Jambi. Hanya saja mereka memang basicnya beda ya. Ada yang, jadi di komunitas ini ada yang ngikut festival. Ada yang mereka aktif di sosial media. Nah, rata-rata pada tahun 2008, 2009, itu sebenarnya sudah ada beberapa komunitas film yang berdiri di Jambi ini. Nah, hanya saja mereka sering ikut festival. Nah, jadi mereka ikut festival, otomatis di sosial media mereka tidak terlalu publiskan. Karena stok untuk ikut festival ya harus store dulu, ikut lomba dulu kan. Nah, jadi rata-rata seperti itu. Nah, dengan di tahun 2000, mungkin 2018, adanya sosial media ini tadi baru mulai nih. Baru booming, baru booming, baru teman-teman di Jambi baru sekreatif mungkin lah, membangkan. Jadi ibarat kata, wah sekarang sudah ada wadah. Kalau dulu kan bikin film-bikin film, mau tembus ke PH segala macam kan rumin. Susah ya. Susah gitu. Harus banyak lagi yang harus menu inspectnya segala macam. Nah, kalau dengan adanya YouTube di tahun 2018, mereka, teman-teman sudah bisa upload, ya kan. Nah, disitu baru mulai gencin-gencarnya komunitas-komunitas bermunculan. Itu sih salah sementara. Soalnya kalau dulu itu mungkin karena belum ada wadahnya, jadi mereka lebih ke festival, lebih komersil sih. Seperti audisi gitu ya. Betul, jadi lebih formal. Kalau yang untuk di YouTube ini memang ide-ide hobi-hobi. Hobi yang dituangkan dalam bentuk video. Tapi ke konten ya, beneran. Betul, zaman dulu. Oh, seperti itu. Mungkin kalau misal tangkapan dari ruang karya produksinya seperti apa? Sebelumnya dari tahun 2018, komunitas-komunitas yang sudah ada atau gimana? Kalau saya sendiri sih kurang tahu, soalnya kita kan baru kalau berkecimpung di dunia film. Kalau saya itu dulu tahun 2019, saya itu adalah konten kreator di Instagram. Oh, gitu. Berarti beralih dari Instagram dulu ya? Baru ke YouTube. Berarti peminat di YouTube itu dulunya sangat minim. Sangat minim. Belum booming benar gitu ya. Oke, mengenai Pak Guyuban tadi nih. Kan ini dari masing-masing dan berbeda-beda komunitas gitu ya. Ini apakah ada pelopornya sendiri atau seperti apa? Sehingga terjadinya Pak Guyuban ini? Pelopornya, mungkin ya bisa dibilang dari Bailaku dan RK ya. Ibaratnya mereka ngajak meet up dulu. Ngajak ngumpul dulu, bahasa-bahasa dulu untuk bincang-bincang. Bagaimana plan kita? Apakah kita masih mau berdiri masing-masing? Atau kita mau mencoba buat satu Pak Guyuban dan mungkin bisa besar di Jambi. Untuk ibaratnya kita jalan sama-sama gitu. Ya mungkin pelopornya orang dua ini sih. Saya yang diajak sih sebenarnya. Nah, tangkapan dari Bang Zikri sendiri nih seperti apa nih? Sehingga terjadi Pak Guyuban tadi. Oke, jadi seperti ini ya. Kita kan didirikan tahun 2020. Itu artinya sekarang udah menginjak hampir tiga tahun. Iya, tiga tahun. Jadi sejauh inilah, sejauh ini, saya melihat apa sih perkembangan-perkembangan komunitas film yang ada di Jambi ini ya kan. Nah, jadi beberapa ketua-ketua komunitas film yang ada di Jambi, kebetulan kita kenal. Kita aja sharing, kita aja duduk bareng kan. Jadi kita tanya deh. Sejauh ini yang mereka gapai apa? Yang mereka, misi mereka kesampai nggak selama ini? Ternyata banyak sekali dari teman-teman yang mempunyai kendala. Mempunyai kendala ya rata-rata cuma mentok untuk penayangan ke Youtube ini tadi kan. Itu artinya gini lah. Saya berpikiran kalau semua konten kreator, semua komunitas, semuanya bisa tayang ke Youtube. Bahkan bukan berbentuk komunitas, teman-teman bisa upload ke Youtube ya kan. Video anak kecil segala macam bisa upload ke Youtube. Itu artinya, wah itu bukan suatu pencapaian yang luar biasa kalau menurut saya kan. Nah, maka dari itu saya berpikiran, ngajaklah teman-teman untuk seri. Gimana nih ke depan, kita harus ngapain? Apakah kita mau start seperti ini aja atau yang seperti apa? Nah, kebetulan saya juga beberapa punya misi lah. Itu artinya dan juga saya cari teman-teman komunitas. Mas kan di Jambi banyak ya komunitas, banyak banget. Jadi beberapa yang menurut kita sepemikiran, sejalan, itu yang kita ajak duduk bareng. Bukan berarti yang komunitas lain nggak sejalan, bukan. Maksudnya beda jalan, mereka yang ikut festival, kita yang kehiburan lah lebih tepatnya. Jadi kalau kita ajak mereka yang festival, pasti mereka nggak tertarik. Mereka pasti bikin video, bikin film, jadiin bank film, stock film ya kan. Sedangkan kita bikin film harus di-publish. Kita harus menikmatin karya kita bareng-bareng. Gitulah kurang sama. Jadi, ya ajak Bang Pop, inilah Bang Robinson yang lebih tepatnya. Kalau aku nanggainya Bang Kopong soalnya. Setahu kita kan anak muda sekarang kan taunya kan Bang Kopong ya. Bang Kopong benar, benar. Siapa yang nggak kenal Kopong ya kan? Ini konten kreator. Oke, mungkin dari tanggapan Bang Kopong sendiri atau Bang Robinson sendiri seperti apa nih? Sehingga terjadinya Pak Guyuban tadi dari komunitas yang berbeda? Ya, intinya menyatukan visi-misi kami juga untuk menjadi satu gitu. Betul-betul. Dan mungkin ya, tadi kan dijelasin Bang Zik kalau komunitas itu banyak. Banyak-banyak. Udah mulai banyak dan kenapa cuma tiga? Kenapa cuma tiga tim yang ada di sini? Mungkin karena kebetulan kami punya selera yang sama dan punya visi-misi yang sama. Sejalan. Pola pikir yang hampir sama. Walaupun mungkin waktu awal-awal terbentuk itu kami sering debat. Karena jujur kami punya latar belakang yang berbeda. Bang Zik orangnya lokal nih ya. Lokal banget lah. Benar, benar. Sama RK juga orangnya tuh kalau buat konten itu kayak memang jambi-jambi. Lokal. Sedangkan saya itu lebih, kalau silent ya bukan saya, silent itu lebih ke nasional. Jadi kalau semua film dari silent art itu berbahasa Indo dan kebetulan gendernya action. Action komedi gitu. Dan kalau untuk silent art sendiri dia lebih ke, apa, tidak menunjukkan jambinya. Jadi di konten itu sebisa mungkin cari lokasi atau cari cerita yang gak jambi gitu. Nasional gitu ya. Karena silent art itu punya tujuh, punya kayak punya visi kayak kalau film ini harus ditonton bukan cuma di jambi. Terus di luar bisa diterima dan dikonsumsi. Sedangkan bayi laku dan RK itu kan lokal-lokal kan. Jadi untuk menyatukan itu awalnya sangat susah. Karena banyak perdebatan, banyak selera yang berbeda, banyak cara pandang yang berbeda. Tetapi mungkin bisa sejauh ini mungkin ya itu karena kami kebetulan punya misi yang sama. Punya hati yang sama. Misi dan misi yang sama ya sejalan juga ya. Luar biasa sekali loh ini menyatukan sebuah perbedaan dari beberapa komunitas. Menjadi satu paguyuban sendiri itu tidaklah gampang. Tidak gampang. Apalagi dengan bahasa tadi ya. Ada yang benar-benar dari bahasa lokal dan juga dari silent art sendiri pengennya nasional. Tapi ini sampai sekarang, sampai bisa terjalin akrab seperti ini, itu pasti ada peroran kontranya. Betul, 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 betul. Pasti ada perdebatannya seperti dibilang Bang Zik tadi sama Bang Iwan. Itu seperti apa menanggapinya mungkin? Dalam sharing tadi, kan ada perkumpulan meetup bareng nih kan. Nah pasti ada perdebatan itu bagaimana sih menanggapinya? Sehingga terjadinya keakrabnya seperti ini. Betul, betul. Kalau itu kembali lagi ke personal masing-masing. Karena ini kan Pak Guyuban. Kita harus punya pemikiran kalau di Pak Guyuban ini bukan cuma silent. Di Pak Guyuban ini ada tim lain gitu. Kita jadi harus turunin ego. Karena kembali lagi kita punya misi untuk naikin film Jambi gitu. Kita ingin naik sama-sama, kita ingin jalan sama-sama. Jadi untuk bisa menyatukan itu ya kita harus kurangin ego dan bukan berarti kita mengalah atau tidak mau ambil debat. Kita tetap debat, cuma kita harus kasih saran, kasih solusi bagusnya ini, bagusnya apa. Misalnya saya soal bahasa yang sering, kemarin sempat debat soal bahasa kan. Di proyek film Pak Guyuban ini kami sayangin filmnya bahasa Indo. Tapi sedangkan yang Bang Zik itu ingin bahasa lokal karena memang kita di Jambi. Enggak masalah, cuma ya kalau setiap kami debat itu harus ada saran dan solusi. Jadi enggak bisa debat asal keras, asal menahan ego itu enggak bisa. Jadi kembali lagi ke personal untuk menurunin ego. Oke luar biasa. Kalau dari Bang Zik mungkin ada tangkapan? Ya sebenarnya kita punya trik sih sebenarnya. Salah satu yang dibilang Wan tadi, sebenarnya bukan karena ego sih Wan ya sebenarnya. Kalau menurut saya, lebih tepatnya itu kita kan punya pola pikir yang berbeda nih. Dari genre aja kita genre horror action, silent horror comedy, action comedy sorry. Kalau ini lebih drama. Nah disitu kan pasti punya pemikiran yang berbeda-beda. Tapi kita tetap ibarat kata masukan dan saran dari beberapa atau dari masing-masing teman-teman harus mempunyai landasan. Kenapa harus masukin saran ini? Dia harus kita minta untuk ngejelasin sedikit mungkin sehingga teman-teman yang lain bisa dimengerti gitu. Jadi jangan bukan sekedar, wah pokoknya kita harus pakai bahasa Indonesia. Pokoknya kenapa? Cuma itu tadi, balik lagi ya lebih ke tepatnya ke saling mengerti aja lah. Saling tidak mengkedepatkan ego tadi ya. Baik. Oke, dari teman-teman sejauh, dari teman-teman komunitas sendiri nih ya, sejauh ini nih. Mungkin bisa ceritakan teman-teman dalam pembuatan film ini dari Bang Zik, Bang Iwan atau Bang Kopong sendiri ini dari divisi apa? Bang Zik mungkin dari divisi sebagai apa? Kalau untuk di komunitas ya? Kalau untuk di komunitas, lucu sih sebenarnya. Karena kan komunitas kan orangnya gak terlalu banyak seprofesional PHPH besar ya. Jadi terbatas juga ada beberapa orang. Kebetulan kalau saya pribadi, merangkap semua. Bahkan saya jadi produser, penulis, film, segala-galanya. Jadi bahkan sampai pemain pun saya yang paling. Oh pernah jadi pemain juga berarti ya? Sampai jadi kreatorin sendiri gitu ya? Benar, benar. Merangkap lah semua. Biasa, merangkap ya. Lebih ke menutupi kekurangan sih sebenarnya di komunitas. Kalau Bang Iwan sendiri, sekarang saat ini divisinya apa? Apakah seperti Bang Zik sendiri merangkap semuanya? Atau ada bagian khusus? Kebetulan sama, karena mungkin ya betul kata Bang Zik. Karena kita tuh bukan dari PH atau apa. Jadi dari perkumpulan yang orang punya hobi yang sama, terus kita buat dan ya merangkap jadi kameramen, editor, penulis, kecuali pemain. Pemain ya? Kecuali main saya, saya enggak pernah jadi pemain. Oh berarti beda sama Bang Zik tadi ya? Kalau Bang Zik kan merangkap semuanya. Jadi pemain iya ya kan? Oke luar biasa. Kalau Bang Kaupong sendiri, mungkin divisinya sebagai apa Bang? Sebenarnya sama aja gak? Merangkap juga gak produser. Emang bener-bener sama semua ya? Semua ya misi dan misi pun sama. Baik, sebagai sebuah komunitas nih Bang ya. Bagaimana sih cara dari komunitas ini untuk membantu anggotanya dalam meningkatkan keterampilan dan juga pengetahuan anggotanya dalam industri perfilman yang semakin berkembang pesat, khusus dari kota Jambit pada saat ini? Oke, ini lebih ke ibaratnya untuk tim masing-masing ya? Oke, jadi kalau dari salin tuh mungkin, itulah mungkin setiap kumpul tuh harus sharing. Kita harus ada plan apa, kita harus ada kegiatan apa, dan mungkin kadang di grup itu kita harus berbalik, kalau ada info-info film baru atau konten baru, kita harus share dan kita mencoba untuk mencoba untuk kayak, ayo kita buat seperti ini atau kita buat konten yang mungkin menyerupai gitu kan. Dan kalau untuk film sendiri sih lebih banyak-banyak mencari referensi dari luar. kayak kami nonton bareng gitu, nonton bioskop bareng, nonton film bareng. Untuk sama-sama ketika kita syuting, itu ada ide masing-masing. Ada kreatifitas masing-masing. Kalau dari salin sih itu lebih ke saling sharing aja sih. Saling sharing, oke. Oke, Bang Robinson dan juga Bang Z, kita akan tahan dulu. Kita akan lewatin dulu pesan-pesan berikut ini setelah jeda pariwara berikut ini. Baik, Bang Lisa, terima kasih Anda masih setia dalam Injambi. Dan kita bakal kembali lagi membahas tentang dunia perfilman dengan narasumber-narasumber kita yang sudah hadir. Dan kita melanjutkan nih ya Bang ya, di segmen kedua tadi ada pertanyaan yang masih belum dijawab oleh Bang Kopong nih. Sebagai sebuah komunitas nih Bang ya, bagaimana sih cara dari komunitas Abang untuk membantu anggotanya demi meningkatkan keterampilan maupun pengetahuan anggota dalam industri perfilman yang semakin berkembang pada saat ini? Mungkin untuk meningkatkan keterampilan sama sesama anggota. Itu kita mengadakan pertemuan setiap minggu sih, Kak. Kalaupun kalau kayak kemarin kan kita ada workshop, itu kita diundang dari workshop. Semua apa yang disampaikan di workshop itu kita beritahu ke anggota. Jadi biar apa yang kami dapat ilmunya yang di workshop kemarin, anggota kami pun juga ikut tahu. Jadi sesama mencari ilmu di situ, Kak. Sama-sama belajar. Sama belajar di situ, Kak. Nah, biasanya kan di setiap komunitas diceritakan momen paling berkesan. Pasti ada momen yang lucunya pada saat berkumpul. Itu bisa diceritakan seperti apa? Pasti ya, pasti ada momen yang lucunya. Momen paling lucu itu sih, pasti ada sih. Tapi kalau untuk sekarang sih, lupa momen lucu tahu apa. Lupa ya. Kebetulan dia udah tua. Dia udah lamsi ya, jadi dia agak pikun. Justru ini yang lucu. Ini yang lucu ya berarti ya, dari Bang Ngomongnya sendiri berarti yang lucu ya. Kalau menurut Bang Iwani, hal-hal yang menarik selama dalam pembuatan film dari komunitas apa? Momen lucu itu biasa terjadi ketika ada apa ya? Kayak ada salah dialog atau mungkin salah take. Jadi mungkin hal-hal lucunya seperti itu. Pengucapan gitu ya? Apalagi kan temen-temennya kan, kalau depan kamera tiba-tiba kayak kaku. Terus salah, actingnya kaku. Jadi lucunya itu lebih ke momen pas syuting sih. Lucu-lucunya itu kayak, ah itu nanti kan dikumpulin lagi lucu-lucunya. Jadi pas film jadi, pas lagi ada nobar, kita tayangi momen-momen lucunya itu. Ada behind the skinnya gitu. Betul, dan itu menjadi ya, itu jadi kenangan, kenangan tersendiri sih kayak begitu. Terus selesai syuting tuh, jadi kayak ada... Ada obat capeknya lah gitu ya. Betul-betul, sangat-sangat. Momen kayak seru-seru semua sih kayak ya. Kalau untuk syuting tuh kayak seru-seru semua sih. Mau itu lagi capek, mau lagi sampai malam gitu kan. Itu bakal terobati ketika film menjadi negara, kita melihat momen-momen itu. Kalau Bang Zik sendiri nih, apa sih momen yang lucu yang pernah ditemukan dalam komunitas? Sedang kumpul gitu? Wah, kalau aku sih banyak ya. Banyak ya? Banyak. Ini selain dari BTS behind the scene, itu pasti lucu ya. Yang salah-salah pasti lucu. Nah, ada satu momen lah kalau di baik laku itu yang ternginyang-nginyang sampai sekarang. Saat ini lah. Tidak banyak laku? Yang lucunya. Jadi, ginilah. Umpamanya, ada satu momen yang kita itu... Kan kita kan makan barang. Di saat makan barang, yang mana memang budget di produksi film kita itu sangat minim. Jadi, konsumsinya itu minim juga. Jadi? Otomatis, jadi saat pas lagi makan, salah satu talent kita, ngerjain tim. Cuma ke belakang, ambil... Bukan ke belakang sih, cuma cari air minum di belakang, ke depan. Itu lauk udah nggak ada lagi. Lauk udah hilang. Jadi, dia datang ketawa tadi. Jadi, pas dia datang ketawa tadi. Ketawa, pas dicari. Kepada kamu. Kamu meluci itu momen kurang ajar. Ini kan bercandaan sih. Lebih bercandaan. Biar lebih akrab. Saya baru ingat nih. Banyak sebenarnya banyak loh. Mungkin tak akan pernah saya lupa. Ini tapi bukan silent. Waktu masih jadi free art. Kan sudah, lagi syuting. Lagi syuting. Kebetulan saya lagi syuting di gedung kosong yang ada di pasar. Sebelah semen yang gedung ada 10 lantai itu gedung kosong. Jadi, kami lagi syuting. Action kan, kalau action kan dia berisik kan. Tria-tria seperti itu. Jadi, waktu kami lagi syuting-lagi syuting. Ternyata di bawah, sudah ada warga. Sudah ada warga yang lagi teriak-teriak. Lagi, apa, diteriakin kalau disuruh turun. Kalau ada polisi mau datang. Karena dikira kami itu lagi berkelahi beneran di atas. Jadi, waktu kami kan lagi syuting itu gak sadar kan. Tapi kok ada bising-bising. Stop lah kami lihat ke bawah. Sudah ada warga di bawah kan. Jadi, oke kami stop nih. Tiba-tiba ada security naik. Security naik dari tangga. Dari lantai 1 ke lantai 10 itu kan capek kan. Jadi, security itu bawa tongkat besar. Bawa tongkat besar sampai ke atas. Dia kira memang anak lagi berkelahi. Jadi, begitu dia tahu kami lagi syuting. Dia langsung kayak stop duduk dulu. Karena udah ngos-ngosan. Kedulang gendut kan. Jadi, buncit gitu kan. Jadi, kami dikira mau berkelahi. Jadi, kami itu sampai ke bawah pun polisi udah datang. Jadi, jadi bahan kertawaan waktu itu ya. Anjir kayak, kan mau syuting gitu. Dikira berkelahi. Karena mungkin suaranya sampai ke bawah. Iya, bener. Jadi, itu gak bakal pernah lupa. Jadi, ada temen yang. Kami kan siapa kan eksen. Jadi, ada yang pakai dapet palsu. Ada yang tindik palsu. Jadi, pada panik semua. Karena depan bolis. Itu luar biasa. Ini masih dalam cerita karya nih ya Bang ya. Sejauh ini nih. Apa sih yang temen-temen komunitas lakukan. Untuk karya yang sudah dihasilkan. Mungkin Bang Kopeng bisa menjelaskan. Sejauh ini. Kalau sejauh ini untuk karya-karya kami, Kak ya. Untuk karya-karya kami itu, Alhamdulillah, sudah sampai ke festival-festival. Kalau kayak di Jambi sih, sudah pernah kayak di festival Batanghari, Ekrafes. Kita juga sudah pernah mendaftar di festival-festival di luar ya. Walaupun gak menang. Tapi, kita setidaknya ngikut. Usaha. Usaha. Untuk ujuk gigi. Untuk memperkenalkan Jambi. Ini loh Jambi. Punya karya yang luar biasa juga. Mungkin ada beberapa film yang telah dihasilkan dan juga ditunjukkan? Kalau untuk yang dipertunjukkan hanya satu, Kak. Yang kami produksi di pertengahan tahun 2022. Yaitu film Mengejar Mimpi. Oh gitu. Kalau gak salah di Little Park dulu ya. Iya. Ini cafe. Itu launchingnya. Semua pengunjung ramai lumayan. Alhamdulillah ya. Penuh ya. Berarti filmnya bener-bener menginspirasikan anak muda khusus di Kota Jambi. Benar ya. Mungkin dari Bang Iwan sendiri nih. Kalau dari Salenadi itu, apa ya. Kalau ikut festival itu belum pernah. Dan dulu itu kami memang fokusnya cuma ke Youtube. Jadi begitu syuting, film jadi Youtube. Nobar itu ada, tapi untuk sesama tim aja. Jadi kami ke cafe nih, cari cafe, pasangin fokus, nonton bareng gitu. Habis itu posting gitu. Nah dan, waktu jadi silent, baru-baru kemarin itu ada Nobar di dua kampus. Yaitu di Unajia sama di Unama. Nah itulah mungkin ya bisa dibilang event yang baru kami buat kemarin. Karena kebetulan kan silent art dan free art itu kan gabung tuh. Jadi lumayan banyak orangnya kan. Jadi mungkin disitu kami bisa baru buat event gitu. Dan kebetulan film yang kami tayongin itu film action gitu. Kenapa kami udah ikut festival? Mungkin karena kami ya bisa dibilang udah begitu fokus ke situ. Atau mungkin bisa dibilang udah begitu tertarik. Karena mungkin festival itu kan banyak sarannya tuh. Sedangkan kalau untuk kami tuh lebih ke, yaudah apa yang kami suka itu kami buat gitu. Tanpa harus ngikutin standar-standar yang ditentuin untuk lomba gitu. Itu sih kalau dalam silent. Kalau menurut Bang Zik sendiri nih, karya-karya yang telah dibuat, apakah sudah ditampilin kemana itu? Ya hampir kalau di jam ini rata-rata sama. Launching, event, bikin event. Ya cuma salah satu kayak, ini ya Bang Kopong ya? Pas kegiatan pemerintah, festival Batanghari segala macam. Itu film kita diminta untuk ditampilin di sana. Ya kita tampilin. Dan juga pernah juga kemarin, permintaan lah. Lebih permintaan salah satu desa, itu desa Simpang Jeluti, Kabupaten Batanghari. Mereka minta putarin film baik laku di balai desa. Jadi kenapa mereka minta putar lantaran, jadi film itu ibu-ibu rata-ratakan gak punya android ya. Tapi filmnya heboh ke mereka. Nah mereka antusias, ngajukan ke desa, minta putarin di balai desa. Akhirnya kita penuhin, kita putar bareng-bareng, ternyata alhamdulillah rame. Alhamdulillah itu sih. Berarti itu salah satu hasil karya dari film yang telah ditampilkan tentunya, walaupun di desa-desa. Walaupun di desa. Iya oke luar bisa. Nah menurut teman-teman dari komunitas nih ya, apa sih pasti ada tantangan dari komunitas, maupun pembuatan film-film pendek nih ya. Mungkin dari Bang Kopong sendiri, apa sih tantangan terbesar dari komunitas RK Production, di Provinsi Jambi yang telah dilalui? Kalau tantangan, sebenarnya tantangan di ruang karya sendiri sih, banyak sih Kak. Yang pastinya tantangan dari ruang karya tuh, kami pengen jadi komunitas nomor satulah di Jambi gitu. Wah gitu ya, luar biasa. Satu-satunya? Enggak salah satu. Yang lain itu gelam nih. Salah satu, salah satu. Salah satunya. Salah satu. Oke, kalau menurut Bang Iwan nih, seperti apa? Oke, kalau untuk silence sendiri ya, itu tantangannya tuh mungkin, kami punya, bisa dibilang kayak goals gitu, kalau kami tuh pingin jadi film action terbaik di Jambi. Pinginnya sih seperti itu, karena mungkin saya lihat kan, kalau untuk film komunitas ya, gak tau ya kalau festival, mungkin Namo Jambi udah sampai kemana-mana, tapi kalau untuk kreator film pendek sendiri, di luar Jambi itu, kayak kurang dilirik gitu, kayak Jambi itu apa sih isi-isinya, di Jambi itu apa sih, anak-anak kuda itu ngapain aja sih gitu. Sedangkan di dasar Jawa-jawa, kayak di Lampung, Palembang, Pekanbaru itu kan, anak-anak muda itu udah kompak gitu, maka udah sangat kreatif, mereka sempat buat project bareng, seperti YouTube Rewind gitu-gitu. Dan orang-orang di luar Jambi, seperti di Jakarta atau di Jawa itu, mungkin mereka tahunya itu ya, Lampung, Palembang, dan Riau. Sedangkan Jambi itu gak tau, kalau di Jambi itu rupanya ada loh, ada kreator seperti ini gitu. Jadi mungkin goal saya ya itu, ingin, bisa dibilang ya, ingin mau nunjukin kalau Jambi itu, ada, ada, ada orang kreatifnya di Jambi gitu. Ya tantangannya ya, itu saya makanya saya silen itu lebih ke film ke nasional, agar film ini bisa ditonton ke semua orang gitu. Dan itu gak mudah, itu gak mudah buat film yang bergenre action, apalagi kan action kan, butuh tempat, butuh talent, itu sangat susah sih, kalau di Jambi kan bisa dibilang tempatnya minim. Untuk adegan action itu sangat minim, kayak beda kalau di kota-kota besar kan banyak sekali sport-spot yang bisa kita pakai, sedangkan di Jambi terbatas. Dan talent pun sangat susah sih, sangat susah. Oke, itu penjelasan dari Silent Art. Kalau misal dari baik laku sendiri nih, gimana nih? Kalau di baik laku, kalau teman-teman pengen jadi nomor satu di Jambi, kalau kita baik laku pengen ini, pengen bawa Jambi. Pengen bawa Jambi ke ancan nasional ya sebenarnya. Pengen jadi, ibarat kata gini, di Jambi belum ada loh yang produksi film, kalau sepengetahuan saya, sepengetahuan saya belum ada di Jambi yang filmnya sampai ke bioskop-bioskop di nasional. Kalau untuk di lokal sih, oke, masih ada beberapa. Nah, kalau baik laku, ya pengennya membawa nama Jambi dengan bahasa-bahasa lokal, dengan lokasi-lokasi di daerah Jambi terutama. Memang benar, pengen memperlihatkanlah Jambi ini, wah, bagus loh. Seperti itu. Jadi, lebih tepatnya kita ke nasional sih sebenarnya. Oke. Nah, menurut teman-teman dari komunitas ini ya, sejauh ini nih, dari teman-teman nih, apa ada support dari pihak tertentu, atau ada kerjasama dalam komunitas sendiri, atau dalam produksi film, misalnya, seperti apa? Apakah ada support yang bisa mendukung dari komunitas ini untuk pembuatan film-film pendek yang lainnya nantinya? Kalau support, kalau support dari luar itu kayaknya belum ada, karena memang kami selalu mandiri, kami selalu ibaratnya berjalan sendiri dengan kemampuan sendiri gitu kan. Jadi kalau support, belum ada, tapi saya sangat ingin di-support sebenarnya, sangat-sangat ingin di-support, terlebih fasilitas, terlebih dari, dana ya, kalau bisa, lebih ke, kalau saya pribadi sih, lebih ingin di-support dalam izin, izin syuting. Karena mungkin, contoh-contoh, saya mungkin ingin syuting di rumah sakit, jadi face saya mungkin, ya dipermudah gitu kan, maksud itu, jangan dipersulit, maksud itu supportnya itu aja, support izinnya aja sih, kalau dari saya itu, ingin seperti itu. Oke, mungkin dari Bang Kopong sendiri? Kalau dari support sih, dari kami sih, belum ada sih Kak, sebenarnya sama juga kayak silent, kami itu butuh support dari izin, dan, masyarakat-masyarakatnya juga support lah, perfilman Jambi gitu, kadang tuh, kita mengajak mereka untuk bermain di film kita itu, kadang tuh, mereka tuh dengan alasan malu dan segala macam, padahal mereka tuh kayak, kurang support lah dengan film-film di Jambi gitu. Oke, kalau menurut Bang Zik nih, gimana nih, apakah ada support dari pihak-piak lain, untuk komunitas ini, maupun pembuatan film di kota Jambi khususnya? Kalau sejauh ini ya, kalau sejauh ini, kalau support, kita ada support lah dari beberapa, tapi dari relawan, bukan dari instansi-instansi gitu. Ya, sebenarnya sama sih, sebenarnya itu jadi sebuah kendala ya, di komunitas kita, karena kita juga berharap lah, apalagi misi kita ya, misi kita kan memang, membawa bahasa, lokal, terus, lokasi-lokasi syuting di daerah-daerah Jambi, ya kan, kalau perlu kita bawa budaya di Jambi ya, antara lainnya, tujuannya kita untuk mengenalkan, dan memperlihat lah, ke ancaman nasional ini tadi, cuma kalau, sekarang ya, kalau sekarang kita sebatas, mandiri, ya, kalau kita mandiri saat ini, ya, kita kalahkan, sulit sih, berat sebenarnya, makanya, kita sempat, hampir memutuskan, kadang, kita pakun gak ya, karena sampai saat ini, kok, cuma sebatas ini, gitu kan, jadi, baharap besar sebenarnya, mungkin ke, pemerintah, mungkin ya, kali bisa, support lah, komunitas-komunitas, perfilman di Jambi, karena, menurut saya, film ini, suatu, apa ya, suatu, cara lah, untuk, memperkenalkan Jambi, kita ketinggalan loh, karena, siapa yang tahu budaya Jambi, orang tahunya Sumatera budaya Mina, bahasa Minang pun, sampai ke film, film di Ausco, bayangin lah, jadi, betul kata Bang Zik, kita bawa, kita bawa, Jambi ini apa sih isinya gitu, budaya apa sih, yang mau dikenalin gitu, bahasanya, bahasa Melayu yang terkenal pun, bahasa Melayu Riau, bahasa Melayu-Melayu itu kan, iya, bosanya bukan, bukan merendahkan kita Jambi ya, tapi kita sekarang lagi berjuang loh, gitu kan, lagi berjuang memperkenalkan, ini, destinasi wisata, kan kita, sangat minim ya, dikenal orang, di Jambi ada apa sih, gitu kan, di Jambi ada apa, padahal banyak loh di Jambi kan, nah, dengan film, dengan adanya wadah, segala macam, dan dibantu sama pemerintah kali, atau ada relawan-relawan yang support, sehingga film-film kita, dikenal, dan ditonton, eh sorry, ditonton sama, nasional, gitu, jadi Jambi benar-benar, dikenal lah, untuk kalangan nasional, kayaknya seru banget ya, perbincangan kita pada segmen ini, oke, permintaan kemana-mana, kita akan kembali lagi, setelah jeda pariwara berikut ini, kembali lagi di perbincangan kita, yang terakhir di segmen keempat, tentunya bersama dengan naras sumber, kita yang sangat luar biasa pada hari ini, oke, kita langsung saja ke segmen keempat nih, Bang Zik ya, Bang Zik, untuk setiap teman-teman ya, apa saja sih yang menjadi fokus saat ini, maupun proyek ke depannya nantinya? Oke, kalau untuk saat ini ya, karena kita sekarang, dalam sebuah paguyuban, bertiga lah, yang namanya itu, si Ginjay Movie Kreatif, sekarang lagi tahap-tahapnya, kita mau pra-produksi, kita lagi tahap pra-produksi, lagi ini baru saatnya kita open casting, pelatihan segala macam, lebih tepatnya saat ini kita garap proyek lah, proyek ke depannya, lalu tahun ini, karena kan kebetulan kami udah punya paguyuban, dan punya satu tujuan, jadi mungkin kalau pertanyaannya fokus apa ya sama, fokusnya lagi pra-produksi, karena kami sudah ada plan, kami sudah buat agenda-agenda, untuk ke depannya sudah kami persiapan, persiapkan, beda kalau dulu, kalau dulu ya, kami punya fokus yang masing-masing, tanpa ada struktur, tanpa apa-apa, tapi kalau sekarang udah tertata sih. Oke, kalau misalnya dari bang kamu sendiri, seperti apa, apakah sama tanggapan? Sama aja kak, sebenarnya kami fokus memang ke seginjai ini gak? Satu visi-visi, satu hati, luar biasa. Tadi kan sudah ditanyakan tentang fokus ya, lalu apa sih harapan dari teman-teman, untuk komunitas film lokal, di provisi Jambi sendiri? Mungkin dari bang Iwan? kalau harapan saya, kalau untuk anak muda Jambi, mungkin lebih ditunjukin kreatifnya, jangan ditahan, atau mungkin kebanyakan kan anak-anak muda ini insecure, malu, atau mungkin gak punya teman, jadi harapan saya sih, untuk lebih kreatif lagi sih, kalau untuk anak muda, tapi, dan untuk perfilman Jambi itu, seharapan saya sih lebih, apa ya, lebih, lebih, lebih kreatif lagi dalam membuat film, jangan monoton, jangan monoton, karena film itu luas, film itu punya warna yang, macam-macam genre gitu, jangan berpatok di satu genre ini aja, kita harus ngikutin zaman, kita harus ngikutin zaman, misalnya, tahun ini apa, mungkin lagi tren apa film nih, kita harus adaptasi, jangan-jangan terpaku sama, zona nyaman gitu, mungkin, ya mungkin, film ini lebih aman, lebih banyak ditonton kan, tapi, ya sering berkembangan zaman kan, peminatnya pasti berkurang, karena ada, bermunculan film-film baru, dengan genre baru, dan untuk, pemerintah mungkin, itu harapan saya sangat, sangat berharap, kalau support sistemnya sih, dalam hal, ada fasilitas, mungkin izin, mungkin lebih diperhatikan lah, diperhatikan lah anak-anak Jambi ini, untuk lebih kreatif, lebih di, lebih dirangkul gitu, jangan sampai, jangan sampai, anak-anak Jambi ini, tidak berkembang, karena tidak, karena ketidaktahuan itu, mungkin, karena tidak ada, fasilitas itu, takutnya, takutnya, takutnya nanti, anak-anak Jambi ini, karena dia ngerasa, tidak berkembang di kotanya, dia pindah ke kota lain, itu jangan sampai sih, itu harapan saya jangan sampai, oke luar biasa, mungkin dari Bang Kopung, tanggapannya seperti apa, untuk harapan di depan? kalau harapan saya sih, untuk perfilman di kota Jambi, khususnya kak ya, itu, saling support saja, jangan saling sikut, dan saling apa, dan mungkin, ada komunitas baru nih, yang ingin, muncul, di dunia perfilman, itu kalau bisa sih, di support sih, karena kita, tidak tahu kan, entah, dia yang duluan naik, atau apa, pokoknya itu, saling support saja sih, untuk perfilman di Kota Jambi, dari Bang Zik mungkin, ada yang mau ditambahin? kalau harapan, beda ya dari kawan-kawan, kalau harapan saya, bahkan, untuk semua komunitas, film di Jambi ini, harapnya, semuanya rata-rata jadi PH, jadi PH, bahkan untuk, film-film di bioskop nasional, itu, kalau bisa, PH-PH dari Jambi, yang misi, itu sih, lebih tepatnya, ada perubahan, ada perkembangan, yang mana awalnya, itu dari komunitas, sekarang, bisa jadi PH-PH, itu sih kalau harapan saya, jadi mungkin, saya tambahin dikit, kalau mungkin, harapannya itu, kayak, ada, ada anak Jambi, yang terlibat, di film nasional, gitu, atau mungkin, ada, mungkin, Jambi lah, yang bisa, buat film, untuk, kanca nasional, gitu, mewakilkan, Jambi harus, menju gigi sih, kayaknya udah waktunya lah, Jambi harus bersinar, kapan lagi gitu ya, baik, di closing statement ini ya, apa sih harapan, serta kiat-kiat, untuk generasi muda, ataupun pecinta film, baik penikmat film, nantinya, atau pemirsa di rumah, yang menyukai di belakang layar, mungkin bisa ditambahin, dari Bang Iwan, kalau, kalau saya ya, untuk, anak-anak muda di Jambi, generasi-generasi muda, mungkin yang, hobi, atau mungkin dia, menyukai di dunia film, jangan pernah ragu, jangan pernah malu, tunjukin aja bakat kalian, skill kalian itu, di asa terus, jangan pernah malu, atau insecure, karena film, film atau video pertama kalian, itu dianggap jelek, sama lingkungan sekitar, karena terkadang, orang bisa, stop, karena, karena kurangnya dari, kurangnya support, dari teman-teman, tapi kembali lagi ke kalian, jangan pernah nyerah, kalian harus, terus-terus kembangin, bakat, dan skill kalian, banyak-banyak cerai, referensi, banyak-banyak cerai, apa sih, motivasi, gitu, lebih-lebih, lebih sering, aktif, dalam sosmed, gitu, jangan, jangan takut, untuk mencoba, kalau itu, oke, mungkin ada tambahan, dari Bang Kopong sendiri, udah ada sih, udah sama ya, simpel sekali, dari Bang sih kali, kalau dari saya sih, lebih tepatnya, buat teman-teman lah, muda-mudi, di Provinsi Jambi, buat, kembangin lagi lah, bakatnya, kembangin lagi minatnya, terutama di bidang perfilman ya, apalagi kita sekarang, sudah bentuk, sebuah bagi yuban, yang bernama, si Ginjai Movie Kreatif, sebenarnya itu bisa jadi wadah, buat teman-teman, untuk bergabung, mengembangkan bakatnya, mungkin kan, di dunia perfilm kan banyak ya, divisi-divisi, maupun jadi talent, mau jadi apa gitu kan, jadi ya, inilah sebenarnya, kesempatan sih, peluang buat teman-teman, untuk mengembangkan bakat, di dunia perfilman, jadi kita sih, welcome ya, siapapun ya, mau gabung, gak apa-apa, mau umur, tua, anak-anak, gak apa-apa gitu kan, memang welcome, welcome sama, muda-mudi lah, terutama, semua usia bisa, jelas tujuan kita, baik sampai sini kan, dan itu juga, ditekankan, tidak ada pungutan ya, tidak ada pungutan, jadi ya, bebas, bebas, untuk mengekspresikan, kreasi mereka tadi ya, bakat, minat, dan semuanya, ya bebasnya bukan berarti, ke hal-hal yang negatif gitu, tetap, tetap harus terarah, mungkin, kalau mau buat konten tuh, jangan sampai merujukan orang lain, tetap-tetap menjadi, kreator yang positif sih, kalau diri saya, oke, mungkin ada tambahan dari Bang Kopong sendiri, pesan yang sesuatu untuk di closing statement kita, untuk pemisah yang dirumah yang nonton, atau untuk seluruh masyarakat kota Jambi, khususnya para remaja nih, supaya apa gitu, jangan takut aja untuk, berkarya, karena sekarang kan kita sudah memasuki dunia digital gitu, jadi semuanya serba sosmed, dan segala macam, intinya jangan pernah malu ya kak, oke, mungkin ada tambahan lagi untuk di closing kita? Cukup, oke, baik pemirsa dan tentunya, pemirsa, kita juga harapkan nih, mudah-mudahan dunia perfilman, di provisi Jambi semakin maju, dan berkembang pesat, dan semoga juga adanya, para komunitas film-film ini, para generasi muda pun bisa kreatif, dapat majukan provisi Jambi, di dunia perfilman, semakin maju lagi, dan juga berkembang lagi, baik, saya ucapkan terima kasih kepada Bang Zik, Bang Iwan, dan juga Bang Kopong ya, yang telah hadir tentunya, menemani perbincangan kita pada malam hari ini, tentunya di program Jambi, dan pemirsa tidak terasa, sudah satu jam, saya Nikulandari, menemani dialog dan perbincangan hangat kita, pada malam hari ini, terus saksikan, Jambi, setiap malam, pukul 8 malam, hanya di JAK TV Inspirasi Kita, setiap hari Senin tentunya, dan akhir kata, saya Nikulandari, dan juga kru yang bertugas undur diri, saya ucapkan selamat malam, dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!